Halo mam terima kasih ya sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sharing lagi nih mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi aktivitas aku di hari ini aku mulai di sore hari ya mam ya sekitar jam 4 sore gitu jadi memang bener-bener baru aku buat gitu videonya mam tadi aku pulang kerja itu udah jam 3 sore mam kemudian aku istirahat dulu 1 jam baru ini jam 4 nya aku mulai tempur lagi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga karena cucian aku nih udah numpuk banget yaudah akhirnya aku putuskan untuk nyuci jadi tadi aku rendam dulu cuciannya kemudian ini ternyata oh ternyata hujan padahal tadi tuh cuacanya baik-baik aja ya mam ya cuacanya tuh cerah banget bahkan mataharinya tuh masih ada mam aku pikir aku masih bisa menjemur di sore hari ya lumayan ya mam ya kena panas sedikit-sedikit kena angin bakalan kering gitu setelah aku ngerendam cucian ini hujan justru malah semakin lebat yaudahlah mau gimana lagi ya mam ya namanya juga hujan berkah rezeki dari Allah nggak boleh ditolak mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan ini sambil aku nunggu cucian aku direndam aku mau beberes rumah juga ya mam ya sebenernya kalau cuacanya hujan-hujan kayak gini enaknya tuh dibawa rebahan golek-golek tidur gitu ya mam tapi ya nggak bisa juga karena kerjaan di rumah itu udah numpuk kalau nggak dikerjakan nanti semakin numpuk semakin menggunung justru malah kitanya yang capek sendiri ini aku sambil nunggu cuciannya medok ini aku sambil-sambil bersihkan dapur ya mam ini nih di bumbu aku nih jar-jar bumbunya udah debunya tuh udah lumayan banyak sekalian aku mau elap-elapin Magikom dispenser kemudian kulkas ini udah sebulanan kayaknya mam nggak aku elap pakai kain basah kayak gini ya mam ya biasanya sih aku elap-elap pakai kain kering gitu aja tapi biasanya kalau pakai kain kering tuh bersihnya tidak maksimal kalau ada kerak-kerak debu-debu yang bandel itu biasanya nggak ini ya mam ya nggak mau hilang gitu jadi ini aku bersih pakai kain bo lembab gitu ya mam ya kain bo itu aku basahin kemudian aku peras baru deh aku elap-elapin seperti ini ini dijamin deh mam bersih bersih banget gitu aku seneng aja kalau misalnya bersih-bersih atau elap-elap kakak rumah tangga itu pakai kain basah atau kanebo basah kayak gini mam menurut aku tuh kayak debu-debunya tuh pada hilang semua pokoknya bersihnya itu lebih maksimal gitu ya mam ya oke mam selesai dielap-elap semuanya kulkasnya pun udah aku elap ini lanjut aku sapu-sapu dapurnya ini pagi tadi sebenarnya udah aku sapu ya mam cuman karena habis ngelap-ngelapin pekakas jadi bakalan debunya kan rontok-rontok lagi jadi ya udah aku sapu lagi dan itu tuh dibawah dispenser aku selalu letakin elap gitu ya mam ya nggak tahu kenapa kadang kalau ngambil air apalagi suami itu tuh kayak airnya tuh netes-netes gitu mam jadi basah daripada kepleset nanti mendingan dikasih ini deh dikasih elap kayak gitu jadi kalau ada air yang tumpah langsung dielapin lanjut mam ini cuciannya udah mudah aku langsung kucek aja sebenarnya aku tuh ada mesin cuci ya mam ya tapi nggak tahu kenapa kalau untuk urusan nyuci aku lebih seneng dikucek-kucek kayak gini kemudian nanti aku keringkan gitu mam menurut aku dikucek kayak gini nih jauh lebih bersih daripada pakai mesin cuci yang diputer-puter-puter itu mam kemudian baju tuh jadi cepet sobek kemudian ketari sana ketari sini jadi cepet molor juga ya mam ya bajunya ya udah akhirnya aku tuh kalau nyuci kalau misalnya ada tenaganya itu selalunya aku kucek-kucek nanti bilasnya pun manual baru nanti dikeringkan di mesin cuci gitu mam apalagi hari ini hujan jadi kalau nggak dikeringkan takutnya nanti lembab justru malah bau apek gitu ya mam ya kadang walaupun udah dikasih wangi kalau masih basah gitu kan takutnya apek gitu jadi ya udah ini langsung aku bilas-bilasin nanti aku keringkan pakai mesin cuci mam supaya wangi kemudian cepet gitu ya mamnya keringnya karena kan kalau udah dikeringin itu biasanya kena-kena angin gitu aja udah kering sendiri ya mam ini bajunya jadi nggak melulu harus kena sinar matahari ya untung-untung kalau ada sinar matahari ya mam lebih enak lagi karena kainnya tuh jadi lebih anget gitu dan wangi matahari gitu ya mam ya aku seneng sih sebenarnya kalau misalnya nyuci tuh langsung kena sinar matahari kayak kuman-kumannya tuh kayak mati gitu ya mamnya kena matahari langsung tapi mau gimana lagi malah hujan hari ini jadi yaudahlah nggak apa-apa mungkin besok pagi bisa aku keluarin ya mam jemurannya mudah-mudahan besok pagi ada matahari yang nongol oh iya gimana nih teman-teman hari ini aktivitasnya pada ngapain aja udah pada nyuci apa belum dan gimana nih kabarnya teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dilancarkan reskinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robal alamin oke mam lanjut lagi ke videonya ini udah selesai aku ngeringin bajunya langsung aja aku copotin colukannya ya mam ya kemudian aku langsung keluarin ini semua baju ini alhamdulillahnya salah satu kali spin langsung muat gitu ya mam kadang kalau cucian aku tuh udah banyak gitu kadang nggak cukup satu kali spin harus dua kali bahkan tiga kali gitu tapi ini alhamdulillahnya satu kali aja udah karena ini cucian tiga hari ya mam biasanya tuh sampai seminggu gitu mam baru nyuci kadang ya gitu nggak sempet udah mager udah capek pokoknya ada aja gitu tapi ini aku usahain sih seminggu dua kali gitu ya mam nyuci biar nggak terlalu banyak banget nah nih mam karena hujan jadi ya udah aku jemurnya di dalam aja ini jemurannya diangkat ke dalam supaya tetep bisa dijemur ya mamnya kainnya supaya kena angin-angin gitu dan cepet keringnya jadi besok pagi mudah-mudahan ada matahari jadi aku bisa keluarin semua jemuran aku biar keringnya maksimal kemudian semua bakteri-bakterinya kuman-kumannya itu pada mati gitu karena aku tuh bukan tim setrika ya mam ya tapi tim lipat-lipat aku tuh paling mager banget yang namanya nyetrika bakalan sakit pinggang kemudian lengannya tuh terasa banget capeknya biasanya kalo udah kering gitu aku lipat-lipatin aja kecuali baju-baju kerja kemudian baju-baju pesta baju pergi jalan itu baru aku setrikain mam tapi kalo cuman baju harian atau baju tidur gitu biasanya sih aku langsung lipat-lipat aja dan aku langsung simpen di lemari gitu mam ini alhamdulillah banget ya mam pekerjaan sore aku udah kelar semuanya dari nyuci kemudian beberes juga tadi cuciannya seabrek-abrek ini selesai ngejemur aku tinggal mandi kemudian paling nanti edit-edit video sambil layih-layih gitu dan nontonin video temen-temen tentunya terima kasih ya buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai terima kasih juga yang sudah selalu support video-video aku mudah-mudahan video aku memberikan manfaat buat temen-temen semuanya dan bisa menjadi hiburan juga buat temen-temen semuanya ketemu lagi ya mam di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami mam lilis andi assalamualaikum bye bye bye